Pada saat itu Fajar dan Alia berusaha menjalankan rencananya untuk menjauh dari Kevin. Fajar lakukan hal tersebut hanya sebatas menolong Alia karena Alia adalah saudara dari Nana. Tanpa diduga Kevin dan Ika ketahui bahwa Alia akan pergi meninggalkan rumah Kevin dan segera mengejarnya. Fajar pun berusaha membelah diri dari Kevin yang mencoba menghentikannya. Dewa telah masuk ke kantor pihak berwenang dan bertemu dengan Nana. Nana terlihat ketakutan karena terlibat masalah dalam kecelakaan bersama dengan Saskia yang ternyata adalah juara bulu tangkis. Dewa pun katakan bahwa dia akan pastikan Nana tidak bersalah dalam kejadian tersebut. Apa yang akan Dewa lakukan selanjutnya? Kita nantikan kelanjutannya malam ini. Terima kasih telah menonton!